Halo teman-teman, selamat setiap. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat hari ini ya. Oke teman-teman, kita semangat lagi. Kita cari tahu lagi apa yang terjadi di Hilo Open 2024 teman-teman. Hilo Open ini di Super 300 ya teman-teman. Tapi ini akan mengejutkan teman-teman semua ya kalau saya bacakan. Ini Indonesia apakah ada yang ikut Hilo Open Super 300? Kita lihat teman-teman, pengikutnya banyak sekali tapi Indonesia kita bisa lihat sendiri. Nanti saya bacakan langsung ya. Oke yang pertama nih teman-teman ya. Nah disini ada Jirman, terus ada macam-macam ya. Ada India, ada... Nah ini teman-teman, saya mau tunjukkan teman-teman ya. Sepintas nih teman-teman ya. Ini kan negara-negara Eropa nih kebanyakan ya. Sepintas ini Indonesia kebalik nih ya. Ini bendera yang mirip Indonesia tapi kebalik. Ini adalah negara Polandia teman-teman ya. Mirip Indonesia tapi merahnya di bawah. Ya kita lihat Indonesia aja ya. Kalau kita rinci satu-satu banyak sekali negara-negara yang ikut nih. Tapi negara-negara Eropa teman-teman. Ya negara Asia mana nanti kita lihat. Ya kita fokus ke negara Indonesia saja ya. Negara Indonesia kaget saya setelah lihat Hilo Open super 300 ini. Pemain-pemain muda Indonesia kenapa nggak ikut ya. Mungkin biayanya ya. Atau apa nggak ngerti saya. Memang bulu tangkis Indonesia saya tuh kelapangan ya teman-teman. Nanya-nanya tentang bulu tangkis Indonesia. Semua mengatakan bahwa prestasi bulu tangkis Indonesia hari ini melorot. Bukan hari ini aja bertahun-tahun dari kebelakang ya. Kesini sudah ngelorot teman-teman. Itu ya. Makanya komentarnya miring-miring semua ya penggemar bulu tangkis hari ini. Karena saya wawancaran juga ya di lapangan. Kita langsung saja ya kita lihat apakah Indonesia ada. Nah sampai segini aja Indonesia nggak ada nih teman-teman. Ya Indonesia nggak ada nih. Kita lihat ya. Oke kita lihat. Ini teman-teman saya mbalikin lagi. Kita lihat ya. Nah ini sampai sini aja Indonesia nggak ada nih. Yang ada Malaysia nih. Ya Malaysia ada nih dari Asia Tenggara. Yang dari Asia ada India. Ya dari Eropa memang ini di Eropa. Ini semua Eropa nih yang ikut. Ya ada Prancis, ada Jerman. Ada Polandia, ada Denmark ya. Nih. Ada Spanyol. Ada Inggris ya. Nih teman-teman. Inggris, Denmark juga banyak tuh ya. Banyak ya teman-teman. Prancis ya. Nih Indonesia nggak ada sampai sini. Nih teman-teman. Bahkan Israel ada nih. Israel. Ya. Israel ada teman-teman. Israel sering ikut loh di acara-acara BWF Tour ini. Indonesia di sini kayaknya sampai sejauh ini belum menemukan saya ya. Makanya saya agak heran. Indonesia akhir-akhir ini nggak ngerti. Apalagi Grigoria cedera ya. Makin berkurang aja ya. Kita lihat. India ada. Selalu ada. Malaysia selalu ada. Cina ada nih. Tulin Nguyen. Bulan keempat. Cina ada. Masih ada Cina. Kita lihat ya. Semua Eropa. Nah ini sepintas ke Indonesia nih. Sepintas nih. Ini Polandia teman-teman ya. Negaranya. Benderanya terbalik. Merahnya di bawah. Polandia banyak. Banyak teman-teman. Oke ya. Nih. Ini Polandia lagi. Malaysia nih. Ada Malaysia. Tetangga Indonesia. Malaysia ada beberapa yang ikut. Ini 32 besar ya teman-teman. Hari pertama. Hari Open. Kita lihat. Apakah menemukan Indonesia di sini? Denmark banyak. Polandia banyak juga nih. Denmark. Nah Malaysia ada lagi nih. Malaysia. Ciawici, Lee, Sing, Hu. Malaysia malah ikut banyak nih teman-teman. Indonesia nggak ngirim. Denmark banyak juga. Spanyol ada banyak juga. Denmark banyak yang ikut nih. Polandia. Itu teman-teman ya. Ada banyak negara Indonesia satu pun nggak ada. Ya. Ada banyak negara yang ikut di Eropa. Satupun Indonesia nggak ada yang ikut hari ini. Nah. Itu ya nggak ada yang ikut ya teman-teman ya. Nah pertanyaannya kenapa Indonesia nggak ikut teman-teman. Pertanyaannya. Ya mungkin ada reason ya. Ada alasannya ya. Kenapa Indonesia nggak ikut. Satupun nggak ada nih teman-teman yang ikut. Malaysia ikut. Cina juga ada yang ikut. Nah ini hari pertama ya. Nggak tahu hari kedua besok ya. Kan 32 besar. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada hari kedua ya. Oh. Teman-teman nggak ada ya. Nah. Jadi Indonesia absen nggak ada satupun yang ikut ya teman-teman. Oke itu aja teman-teman. Update terus ya. Nanti berita-berita. Terbaru. Ini mulainya kapan? Ya mulainya sebentar lagi nih teman-teman. Tapi kita tunggu ya. Nanti jamnya akan berbeda antara jam Eropa dan jam Indonesia ya. Oke. Update terus teman-teman ya. Beritanya di Buat Makan TV. Saya akan live-in terus nih tiap hari. Siapa-siapa yang akan muncul ke final. Karena ini yang ikut dari negara Asia nggak banyak ya. Asia nggak banyak. Yang banyak Eropa nih teman-teman. Malaupun ada Malaysia. Ada India ya. Ada Cina juga. Indonesia nggak ada. Terus mana lagi? Nggak tahu Thailand ya. Kita tunggu saja ya. Terima kasih. Sampai jumpa.